Sedangkan untuk orang-orang yang tersisa, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Murong King Cheng dan yang lainnya langsung membunuh mereka di tempat. Status dan kekuatan orang-orang ini semuanya sangatlah kuat, jadi mereka tidak takut menyinggung orang-orang itu sama sekali. Pada akhirnya, tanah ditutupi mayat para orang suci, darah mengalir seperti sungai. Tanah Amblas, langit hancur, tak mampu menahan jatuhnya begitu banyak orang suci. Seluruh wilayah ke-9 dipenuhi dengan ratapan hantu dan lolongan serigala, hujan darah memenuhi udara. Pada saat ini, orang-orang yang tersebar di wilayah ke-9 semuanya mengangkat kepala ke arah langit. Hujan darah. Langit dan bumi sedang berduka. Ya Tuhan, berapa banyak orang suci yang telah meninggal. Siapa itu? Pertempuran besar tengah terjadi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Lin Suan dan yang lainnya dikelilingi oleh tumpukan mayat dan lautan darah. Mereka yang datang untuk membunuh mereka, selain Yu Yu, semuanya sudah mati. Pada saat ini, Yu Yu juga dipukuli hingga tak bisa dikenali. Ia terus-menerus disiksa oleh kodok itu, seluruh tubuhnya hancur, berteriak-teriak dengan gila. Pada akhirnya, katak itu menghancurkan kepala pihak lain dengan telapak tangan, ingin membunuh pihak lain. Tepat pada saat ini, sebuah sosok terbang keluar dari kepala pihak lain yang hancur. Sosok itu samar-samar, memperlihatkan aura mengerikan begitu muncul. Serangan katak itu hancur. Dia berdiri di sana seperti dewa. Sial, dia masih punya kartu truf. Katak itu menjadi takut. Murong King Cheng dan yang lainnya juga berbalik, mengerutkan kening. Mata Lin Suan bagaikan pelangi, menatap ke depan. Ada sosok iblis hitam pekat di depannya. Siapa yang berani menyakiti adikku? Sosok hitam itu berkata dengan dingin. Anda kuan, Li Hong Siu mengerutkan kening, lalu menatap Lin Suan, dan berkata dengan lembut. Ini seharusnya jejak jiwa yang ditinggalkan yukuan pada adiknya. Jejak jiwa, Lin Suan mendengus dingin, sambil menatap ke depan. Adikmu telah mencoba membunuhku berkali-kali, dia pantas mati. Apakah kamu pikir kamu bisa melindunginya? Berani. Sosok hitam itu berkata dengan dingin. Kau pikir kau siapa? Berani melawanku. Berlututlah dan terima kematianmu. Meski itu hanya jejak jiwa, ia memperlihatkan kekuatan ilahi yang agung. Dia memandang segala hal dari atas ke bawah, tidak menaruh perhatian pada dunia. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Apakah dia benar-benar mengira dirinya adalah seorang kaisar agung? Kau hanyalah seorang saint kecil, dan kau hanyalah jejak jiwa. Apa kau pikir kau bisa menakuti kami? Lin Suan mencengkeram pedang iblis kematian dan melangkah maju. Semut, sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Jejak jiwa Yu Kuan benar-benar marah. Di sisi lain, jiwa Yu Yu juga terus-menerus menjerit. Saudaraku, bunuh dia, bantu aku membunuhnya, hancurkan mayatnya menjadi 10 ribu keping. Pedang iblis kematian Lin Suan menebas, namun tanda jiwa Yu Kuan menolaknya. Pertempuran hebat pun terjadi. Tidak lama kemudian, dia terbunuh. Meskipun sekludet spring kuat, dia hanya seberkas jejak jiwa dan tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Lin Suan. Ketika dia melihat jejak jiwa itu hancur, jiwa Yu Yu menjerit. Jejak jiwa saudaranya telah hancur. Sial, mustahil. Dia berteriak dengan gila saat Lin Suan menggunakan pedang naga besar untuk membelahnya. Jiwanya hancur total. Pada saat yang sama, di kedalaman Distrik 7. Raungan histeris pun terdengar. Dao agung langit dan bumi saling terkait seakan-akan akhir dunia telah terjadi. Semua orang bijak di Divisi 7 merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Cangtian, apa yang terjadi? Aura ini terlalu mengerikan. Siapa sebenarnya yang marah? Mereka semua gemetar, tidak berani bergerak maju. Sementara itu, di kedalaman Distrik 7, ada seorang pria berbaju besi hitam, tampak seperti Dewa Iblis. Matanya benar-benar merah. Sialan, beraninya kau membunuh adikku. Aku pasti akan mencabikmu menjadi 10 ribu keping. Orang yang berteriak itu adalah Yu Kuan. Jejak jiwanya telah hancur, jadi dia secara alami merasakannya. Oleh karena itu, dia mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Para pengikut di sampingnya juga sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat Yu Kuan semarah ini sebelumnya. Terlebih lagi, dari kata-kata pihak lain, mereka memahami situasinya. Hal itu membuat kelopak mata mereka berkedut tak karuan. Apakah Yu Yu terbunuh? Ini sungguh tidak masuk akal. Ini adalah adik Yu Kuan, dan yang lebih penting, kekuatan Yu Yu juga tidak lemah. Dia adalah murid utama, dan bakatnya sangat hebat. Tidak lama lagi, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki peringkat sage. Apakah orang seperti itu telah terbunuh? Siapa sebenarnya orang itu? Tatapan mereka menembus kehampaan, memandang ke arah Distrik 9. Tuan Muda, siapa yang membunuh Tuan Muda? Pada saat ini, seorang wanita cantik bertanya dari samping. Lin Woody itu. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Aku pasti akan mencabik-cabik tubuhnya menjadi 10 ribu keping. Suara Yu Kuan terdengar sangat dingin. Dia benar-benar tidak tahan melihat ada semut yang berani melawannya, bahkan berani membunuh adiknya sendiri. Orang-orang di belakangnya menghirup udara dingin. Lin Woody. Ini bukan pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Tampaknya kali ini, seorang jenius luar biasa benar-benar telah muncul. Bocah ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Tiba-tiba, seseorang berdiri. Tuan Muda, jangan khawatir, aku akan pergi dan membunuhnya sekarang. Saya juga akan pergi. Ada orang lain yang juga menonjol. Aura di tubuh mereka melonjak tidak normal. Tidak ada terburu-buru. Yu Kuan berbalik dan berkata dengan dingin, kita berada di Distrik 7, dan dia berada di Distrik 9. Jika kita menyeberang untuk membunuhnya, dia akan ditekan oleh dao besar. Terlebih lagi, sekarang berkabut, dan mereka tidak dapat melihat situasi di Distrik lain dengan jelas. Akan sangat merepotkan jika mereka pergi ke sana. Jika mereka melangkah lebih jauh, jarak pandang mereka akan melebar. Pada saat itu, mereka akan menguncinya dan menyeberang untuk membunuhnya. Kami akan mengikuti perintah Tuan Muda. Keduanya menangkupkan tinjunya. Kemudian, kelompok itu dengan cepat maju menuju kedalaman. Pada saat yang sama, masyarakat di delapan Distrik lainnya juga maju berdampingan. Di Distrik 9, Lin Suan dan yang lainnya juga berangkat dengan cepat. Selama kurun waktu tersebut, mereka pun menemui banyak kendala, bahkan pada akhirnya menemui masalah besar. Mereka hanya bisa berhenti. Karena dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menerobos. Jadi, mereka menunggu. Beberapa hari kemudian, orang-orang di belakang semuanya bergegas datang. Wajah orang-orang itu pucat karena mereka melewati tempat terjadinya pertempuran. Ketika mereka melihat begitu banyak mayat orang suci dan lautan darah, mereka semua ketakutan setengah mati. Mereka secara alami tahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini, dan itu adalah Lin Woody. Sekarang, mereka melihat Lin Woody berdiri di depan mereka seolah sedang menunggu seseorang. Mereka semua takut. Mungkinkah dia sedang menunggu mereka? Orang-orang ini ragu-ragu, tidak berani bergerak maju. Katak itu meraung, kemarilah. Orang-orang itu hampir menangis. Katak itu terus mengaum, apa, kalian semua tuli. Cepatlah datang ke sini. Karena diberi pelajaran oleh seekor katak, jika waktunya berbeda, mereka pasti akan marah besar dan membalas. Tetapi sekarang, mereka tidak berani melakukannya. Katak ini adalah seseorang di sisi Lin Woody, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan pergi ke sana. Aku penasaran mengapa Lin Gongzi mencari kita. Orang-orang ini bertanya dengan hati-hati. Katak itu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh setan utara. Iblis utara berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Jalan di depan terhalang oleh formasi susunan yang tak tertandingi. Kita perlu bekerja sama untuk menghancurkannya. Jika tidak, tak seorang pun dapat lewat. Apakah ada formasi susunan tak tertandingi yang menghalangi jalan? Orang-orang ini terkejut. Bahkan Lin Woody dan yang lainnya tidak bisa lewat. Itu pasti mengerikan sekali. Tampaknya mereka benar-benar perlu bekerja sama. Beberapa orang cukup pintar. Mereka segera menangkupkan tangan dan berkata, kami bersedia mengikuti Lin Gongzi. Lin Gongzi adalah pemimpinnya. Yang lain pun turut menimpali satu demi satu. Ya, kami akan mendengarkan perintah Lin Gongzi. Pada saat ini, Lin Xuan melangkah keluar dan berkata, baiklah, tetapi jumlah orang kita tidak cukup. Kita harus menunggu. Formasi susunan di depan terlalu mengerikan. Mereka memperkirakan bahwa mereka perlu mengumpulkan sebagian besar orang suci untuk menghancurkannya. Orang-orang ini menunggu di sini. Faktanya, bukan hanya mereka. Delapan wilayah lainnya juga diblokir oleh formasi susunan yang tak tertandingi ini. Mereka perlu bekerja sama. Di antara mereka, lima wilayah dipimpin oleh lima orang jenius dalam daftar ziarah. Mereka. Tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah mereka. Namun, di beberapa wilayah lain, terjadi pertempuran dan pembunuhan besar-besaran. Tidak ada yang dapat mereka lakukan karena para jenius di beberapa daerah berdiri berdampingan. Orang-orang ini tidak mau tunduk kepada siapapun, jadi mereka secara alami harus bertarung. Lagi pula, memimpin orang banyak merupakan kedudukan yang tertinggi. Semua orang jenius itu sombong dan tidak patuh. Tidak ada yang mau tunduk pada orang lain. Di wilayah ke-9, semakin banyak orang berkumpul. Pada akhirnya, Lei Zen juga datang. Para pedang suci yang tersisa dari pavilion 10 ribu pedang juga datang. Mereka tampak tidak ramah. Lei Zen tidak langsung menyerang. Para pedang suci itu berjalan mendekat, memancarkan aura yang tak tertandingi. 10 pedang suci mereka telah mati di tangan pihak lain lagi. Katak itu melirik mereka dan mencibir. Kenapa? Apa kalian masih ingin bertarung? Aku tidak keberatan mengirim kalian ke neraka. 5 orang suci pedang mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, setan utara berdiri dan berkata dengan keras, saya pikir semua orang sudah tahu situasinya. Ada formasi susunan yang tak tertandingi di depan. Kita perlu bekerja sama untuk menghancurkannya. Jadi saat ini, kami tidak menginginkan pertikaian internal. Pada titik ini, dia memandang Lei Zen dan para suci pedang. Lei Zen dan yang lainnya mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, mereka harus bekerja sama. Mereka yang sudah menyerah sebelumnya menangkupkan tinju mereka dan tersenyum. Jangan khawatir, kami pasti akan mengikuti Lin Gongzi. Lin Gongzi adalah pemimpinnya. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua menyerah satu demi satu. Kekuatan Lin Xuan membuat mereka takut. Mereka tidak berani bersaing dengannya sama sekali. Mereka bisa bekerja sama, tetapi mereka harus menghormatinya. Lei Zen berbicara saat ini. Dia tidak mau tunduk pada Lin Woody. Huff, kau ingin memimpin kami. Kelima orang suci pedang pun mendengus dingin, mata mereka dipenuhi amarah yang mengerikan. Jelas saja, orang-orang ini tidak diyakinkan oleh Lin Xuan. Apa? Kamu berpikir untuk memberontak? Katak itu melompat keluar, dan naga merah mencipir. Ayo, ayo, raja ini akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Lin Xuan mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka berdua dan berjalan keluar. Kalian berdua tidak ingin bergantung padaku. Baiklah, kalau begitu kalian bisa bergantung pada diri kalian sendiri. Pada titik ini, suaranya menjadi sangat dingin. Siapa yang ingin mengikuti mereka? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Namun, mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk berpihak pada kami. Pada saat itu, apakah dia hidup atau mati? Itu adalah pilihannya. Saya beri Anda waktu 5 detik untuk memikirkannya. Mendengar ini, orang lain yang tidak punya pilihan mulai ragu-ragu. Dilihat dari penampilannya, mereka diberi pilihan. Haruskah mereka tunduk pada Lin Xuan, Pavilion Miriat Swords, atau Lei Zen? Dalam sekejap, mayoritas orang berada di pihak Lin Xuan. Yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mencondongkan tubuh ke arah Lin Xuan satu demi satu. Di pihak Lei Zen, selain orang-orang dari kota Dewa Petir dan beberapa orang dari kota Iblis, tidak ada orang lain. Lima orang Swordsain bahkan lebih menyedihkan. Mereka hanya berlima. Adegan ini menyebabkan mereka muntah darah. Sialan, sekumpulan sampah, apa yang kau tahu? Beraninya kau meremehkan kami. Mereka begitu marah hingga muntah darah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain sama sekali tidak menganggap mereka tinggi. Kualifikasi apa yang dimiliki Lin Woody untuk bersaing dengan mereka? Yang lainnya menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Namun, mereka mencibir dalam hati mereka. Begitu banyak pertempuran telah terjadi sebelumnya, dan sepuluh pedang suci telah tewas. Mereka sekarang sangat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bersaing dengan Lin Xuan di area ke-9. Melihat pemandangan ini, Lin Xuan pun tersenyum. Bagus sekali, sepertinya kamu telah membuat keputusan yang bijak. Jangan khawatir, di bawah pimpinanku, kalian pasti bisa melewati formasi itu. Kemudian, dia menatap kelima orang suci pedang dan Lei Zhen. Karena kamu tidak mau menghormatiku, maka aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa mencari nafkah sendiri. Anda punya dua pilihan. Pertama, Anda harus menerobos terlebih dahulu. Setelah Anda menerobos, Anda bisa terus maju. Kedua, biar aku pecahkan formasi, tapi kalian harus enyahlah. Anda tidak diizinkan kembali selama sepuluh hari. Apa, Lei Zhen hampir menjadi gila. Orang-orang dari lima orang suci pedang agung juga geram. Sialan, apakah dia mencoba menjebak mereka di sini selamanya? Lin Woody, jangan melangkah terlalu jauh. Energi pedang di lima pedang suci bergemuruh. Lin Xuan mendengus dingin. Aku sudah memberimu muka dengan tidak langsung membunuhmu. Kalau engkau berani marah-marah lagi kepadaku, aku jamin engkau akan masuk neraka bersama-sama dengan murid-muridmu yang lain. Jangan meragukan kata-kataku. Tubuhnya memancarkan niat pedang yang bahkan lebih mengerikan. Kulit kepala semua orang mati rasa. Tampaknya mereka telah membuat pilihan yang tepat karena niat pedang Lin Xuan jauh lebih kuat daripada lima pedang suci. Wajah kelima Suat Sein juga menjadi gelap. Mereka begitu marah hingga mereka tertekan. Sialan, pihak lain baru saja memadatkan hukum pedang. Mengapa dia jauh lebih kuat dari mereka? Selanjutnya, Lin Xuan dan yang lainnya mulai memecah formasi. Mereka tidak rela membiarkan Lei Zhen dan kelima orang suci pedang menghancurkan formasi terlebih dahulu, jadi mereka diusir. Mereka berdiri di kejauhan dan merasakan aura dan energi yang menakutkan di depan mereka. Wajah mereka menjadi gelap. Lima hari kemudian, mereka kembali. Lin Xuan dan yang lainnya berhenti dan menoleh untuk melihat. Naga merah mendengus dingin. Apa? Kau ingin memanfaatkan kami? Katak itu meraung. Apakah kau ingin memanfaatkanku? Aku akan menenggelamkanmu dengan setegup ludah. Lei Zhen sangat marah, tetapi dia tetap menahan amarahnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kami bersedia bergabung. Di sisi lain, lima orang suci pedang juga berkata, kami juga bergabung. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Lin Xuan menyipitkan matanya, dan katak itu keluar. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mendengarmu. Bicaralah lebih keras. Saya bilang saya bersedia bergabung. Lei Zhen meraung, dan sembilan hari guntur ilahi bergulir. Di sisi lain, kelima orang suci pedang juga menutup mata mereka dan berteriak dengan marah, kami juga bersedia bergabung. Semua orang tercengang. Lin Xuan menatap langit dan tertawa. Tampaknya orang-orang sombong ini akhirnya menundukkan kepala di kakinya. Lalu siapa yang kamu hormati? Tanyanya acuh tak acuh. Lima orang suci pedang berkata dengan sukarela, kau lah pemimpinnya. Di sisi lain, Lei Zhen mengertakan giginya keras sekali hingga hampir patah. Untuk saat ini, Anda adalah pemimpinnya. Pusat kekuatan Sein di sekitarnya. Mereka semua tercengang. Kedua kekuatan ini benar-benar menundukkan kepala. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa Lin Wu dikuat dan dapat membunuh banyak orang kuat. Namun itu tidak berarti semua orang akan tunduk. Ada sebagian orang yang lebih memilih mati daripada tunduk pada seseorang. Tapi sekarang, Lei Zhen telah menyerah. Lima orang suci pedang juga telah menyerah. Meskipun itu mungkin hanya sementara. Tapi ini tidak diragukan lagi menunjukkan hal itu. Lin Suan sungguh terlalu kuat. Biarkan rekan-rekan ini, bahkan generasi yang lebih tua. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Sosok yang seperti itu, itu sangat langka. Dan begitu ada satu, pencapaian mereka di masa depan pasti tidak terbatas. Misalnya, orang-orang yang ada dalam daftar haji. Mereka terlahir kuat, bahkan mencapai eksistensi unggul. Mereka bisa membuat orang lain tunduk. Kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah mereka. Lin Suan, apakah dia juga ingin menjadi orang seperti itu? 3.973 Di dalam hati mereka, itu terlalu mengejutkan. Itu luar biasa. Tampaknya daftar pilgrim yang akan datang akan menimbulkan badai. Ya, Lin Woody ini punya peluang besar untuk naik dalam daftar pesiarah. Mereka tidak mempercayainya sebelumnya. Tapi ketika mereka melihat Lei Zen dan yang lainnya menyerah. Mereka tahu bahwa Lin Suan kemungkinan besar akan naik daftar pesiarah di masa depan dan menjadi eksistensi tertinggi. Baiklah, karena aku pemimpinnya, kalau begitu dengarkan perintahku. Lei Zen, Anda memimpin orang untuk menyerang barat. 5 orang suci pedang, kalian berlima menyerang wilayah timur bersama-sama. Kalian semua akan menyerang seperti sebelumnya. Lin Suan berdiri di atas 9 langit, memberikan perintah Bak Dewa. Orang-orang di sekitarnya bergerak cepat. Mereka telah bekerja sama dengan sangat baik dalam 5 hari terakhir. Lei Zen dan 5 orang suci pedang tidak merasa puas. Mereka dulu sangat sombong dan berkuasa, tapi sekarang mereka harus mendengarkan perintah orang lain. Tetapi mereka telah memilih untuk bergabung, jadi selama periode ini, tidak peduli betapa tidak senangnya mereka, mereka akan mendengarkan perintah tersebut. Benar saja, Lei Zen dan 5 orang suci pedang bergerak, menyerang susunan itu sesuai dengan perintah Lin Suan. Tiga hari kemudian, Lei Zen terkejut. Lima orang suci pedang agung pun ikut terkejut. Sejujurnya, mereka benar-benar tercengang dalam tiga hari terakhir. Ketidakbahagiaan mereka sebelumnya lenyap, digantikan oleh sedikit rasa takut. Benar, itu ketakutan. Karena dalam beberapa hari terakhir, mereka menyadari bahwa Lin Suan benar-benar terlalu kuat, sungguh tidak terduga. Tidak heran dia bisa membunuh begitu banyak orang suci pedang. Di sisi lain, mata Lei Zen merah, dia sangat cemburu. Sejujurnya, dia tidak pernah tunduk kepada siapapun, bahkan mereka yang ada dalam daftar haji. Dia berpikir bahwa suatu hari, dia akan dapat naik ke daftar haji. Namun dalam tiga hari terakhir, dia dipenuhi rasa takut terhadap Lin Suan. Karena metode pihak lain membuatnya takut. Dia menyadari bahwa dia sepenuhnya mendukung partai lain. Kalau di kemudian hari dia tidak mengalami terobosan yang besar, dia akan tertinggal dengan pihak lain selama sisa hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya. Itulah yang paling ditakutkannya. Musuh yang tidak akan pernah bisa dikalahkannya, akan menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Tidak, saya harus menerobos secepatnya. Lei Zen mengepalkan tinjunya. Dia bukan tandingan Lin Suan saat ini, jadi dia tidak akan bergerak melawan Lin Suan. Namun, dia bersumpah akan menerobos ke alam Sein kecil sesegera mungkin. Lewat sini. Dia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Adapun para orang suci lainnya bahkan lebih terkesan. Pada saat ini, semua orang memperlakukan Lin Suan sebagai pemimpin dan Tuhan sejati, memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Tidak ada seorang pun yang berani melawan lagi. Dalam situasi demikian, ditambah dengan pencapaian naga merah Lin Suan dalam formasi dan kekuatan hebat murong kinceng, mereka mampu membuat terobosan. Menguraikan formasi susunan ini seperti melakukan perjalanan seribu mil dalam sehari. Ledakan, ledakan. Setelah lima hari berikutnya, mereka akhirnya berhasil menembus formasi tersebut. Ketika formasi itu hancur, tidak seorang pun berani mempercayainya. Menurut mereka, tidak ada seorang pun di bawah alam Sein kecil yang dapat menghancurkan formasi seperti itu. Namun, mereka berhasil di bawah kepemimpinan Lin Suan. Dan dalam waktu yang sangat singkat. Haha, ini hebat. Orang-orang ini bersorak kegirangan, berterima kasih kepada Lin Gong Si. Lin Gong Si, keterampilan formasimu luar biasa. Aku mengagumimu. Pada saat ini, orang-orang ini benar-benar terkesan. Lei Zen dan lima Swat Sein juga terdiam. Mereka tidak melawan atau mengatakan apapun, tetapi mata mereka dipenuhi ketakutan. Ayo pergi. Lin Suan tertawa terbahak-bahak sambil melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu maju. Mereka seperti air bah, tak terkalahkan. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka kembali menghadapi bahaya. Ada formasi dan bahkan binatang iblis yang kuat. Mereka semua tersingkir melalui usaha bersama. Hal yang sama juga terjadi di wilayah lainnya, kecuali wilayah kesembilan tempat Lin Suan berada. Wilayah di mana lima peringkat suci berada adalah yang tercepat. Tentu saja, kecepatan ini hanya sedikit lebih cepat dari Lin Suan dan yang lainnya. Adapun wilayah lainnya, mereka relatif lebih lambat karena harus melalui pertempuran hebat untuk menentukan siapa pemimpinnya. Tentu saja, hasil akhirnya adalah bergandengan tangan. Orang-orang ini bergandengan tangan untuk menjadi pemimpin, maju dan mundur bersama-sama. Misalnya, di wilayah kedelapan, Kilin berkepala sembilan menyapu keempat wilayah. Namun, ia juga memiliki lawan yang kuat. Itu adalah murid utama Aceron Hall, Leng Rufen. Dia sangat kuat dan bahkan bisa mengendalikan Baigu. Terlebih lagi, toko Aceron juga memiliki seseorang di peringkat suci. Oleh karena itu, meskipun garis keturunan Kilin berkepala sembilan sangat kuat, dia tidak punya pilihan selain bergandengan tangan dengan Leng Rufen. Mereka berdua adalah pemimpinnya. Di wilayah kelima, Gao Yue dan Biluo, kedua rival ini, benar-benar bergandengan tangan. Kedua wanita cantik yang tak tertandingi ini menjadi pemimpin, memimpin banyak ahli dan jenius di bawah komandonya. Di wilayah keempat, ada satu orang yang menjadi pemimpin. Situasinya mirip dengan situasi Lin Suan. Orang ini bernama Jian Chen, dan dia sangat kuat. Dia adalah murid utama pavilion 10.000 pedang. Bahkan pangeran pertama klan bulan baru dan yang lain di wilayah yang sama bersedia untuk menyerah. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pihak lainnya. Ada alasan lain, yaitu wilayah ketiga yang berdekatan, yaitu wilayah tempat Wan Jianyi berada. Wan Jianyi adalah seorang jenius di peringkat suci dan ahli di kota 10.000 pedang. Karena itu, orang-orang di wilayah keempat tidak berani memprovokasinya. Jika ia bertarung lintas daerah, tak seorang pun dapat menandinginya. Orang-orang di sembilan wilayah mengumpulkan semua kekuatan mereka dan mulai menghancurkan formasi dan kesulitan masing-masing. Akhirnya, sebulan kemudian, mereka tiba di wilayah terdalam. Mereka sudah bisa merasakan aura misterius di depan mereka. Riak-riak itu menyebabkan bunga dao di tubuh mereka melonjak hebat. Pada saat ini, bunga dao surgawi di tubuh mereka sangat terang dan sangat kabur. Akan tetapi, jumlah mereka tidak banyak. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena terlalu banyak hal yang telah terjadi sebelumnya. Orang-orang ini telah menukarkan semua jenis harta karun alam, dan semakin jauh mereka pergi, semakin banyak terata emas dao surgawi yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, pada akhirnya, jumlah terata emas dao surgawi yang mereka padatkan menjadi semakin sedikit. Ini pula sebabnya orang sekuat Fuhong Ye dan Huang Shisan hanya mampu memadatkan 5 atau 6 terata emas dao surgawi terakhir kali. Karena terlalu banyak yang telah dipertukarkan. Hal yang sama terjadi pada Lin Suan. Sebelumnya, ia telah memadatkan 7 terata emas dao surgawi, tetapi setiap terata emas dao surgawi bernilai 1 tahun. Ia telah menukarnya dengan waktu untuk berkultivasi. Setelah itu, dia membunuh lebih banyak lagi ahli. Para ahli ini juga telah menukar harta karun dharma, dan tidak memiliki terlalu banyak terata emas dao surgawi di tubuh mereka. Lin Suan telah membunuh begitu banyak ahli. Pada saat ini, dia telah mengembunkan 4 terata emas dao surgawi. Di antara mereka, Murong King Cheng dan Li Hong Siu juga memiliki 4 terata emas dao surgawi, sementara Nordfin dan Naga Merah memiliki 3. Adapun para orang suci di bawahnya, jumlahnya bahkan lebih sedikit lagi. Saat ini, memiliki 2 terata emas dao surgawi pada mereka sudah sangat menarik perhatian. Namun, orang-orang ini merasa puas. Bagaimanapun, mereka telah memperoleh terata emas dao surgawi sebelumnya, dan mereka telah menukar banyak harta alam dan buku petunjuk kultivasi. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak memiliki terata emas dao surgawi sekarang, mereka tidak terlalu peduli. Tentu saja tidak semua orang tidak peduli. Para jenius papan atas seperti Lei Zhen dan Kilin berkepala 9 sangat peduli. Karena terata emas dao surgawi adalah simbol kekuatan mereka. 3.974 Sebagai seorang jenius papan atas, dia akan ditertawakan jika tidak memiliki beberapa terata emas dao surgawi. Saat ini, mereka berada jauh di dalam hutan, dan area di antara mereka tidak lagi diselimuti kabut. Oleh karena itu, meskipun mereka berjauhan, mereka masih dapat mendeteksi satu sama lain dengan kekuatan mereka. Secara khusus, mereka dapat mendeteksi satu sama lain di area yang berdekatan. Lin Xuan dan yang lainnya melihat Sembilan Kilin di area kedelapan. Ada juga seorang pria berjubah kuning. Mereka memimpin kelompok itu. Lin Gong Zi adalah murid utama oleh Aceron, Leng Rufen. Seorang pria parubaya di sampingnya berkata dengan hormat. Mereka dari Aceron Hall. Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Di area kedelapan, Sembilan Kilin dan Leng Rufen juga menoleh untuk melihat. Tatapan mereka bertabrakan di udara, menyebabkan kekosongan itu hancur. Orang ini Lin Woody. Panggilan Lin mencibir. Nain Kilin mendengus. Ya, itu dia. Jangan remehkan dia. Dia sangat kuat. Begitukah? Leng Rufen berpikir dengan acuh tak acuh. Itu karena dia belum bertemu denganku. Kalau tidak, aku akan memberinya pelajaran. Dia tidak peduli. Meskipun dia juga murid utama, dia bisa mengendalikan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang mati di sekitarnya akan menjadi bonekanya. Oleh karena itu, dia tidak bertarung sendirian. Jika mereka benar-benar bertarung, dia bisa mengendalikan banyak sekali kerangka. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia tidak akan bisa melawan. Sembilan Kilin di sampingnya bersikap dingin dan tidak membantah. Dia telah bertarung dengan Lin Suan lebih dari sekali, jadi dia tentu tahu betapa mengerikannya Lin Suan. Leng Rufen mungkin baru mengetahuinya setelah dia menderita kekalahan di tangan Lin Suan. Dia mengalihkan pandangan dari Lin Suan dan melihat ke samping. Dia melihat Li Hong Siu, Murong King Cheng, dan yang lainnya. Dia berhenti sejenak dan melihat ke belakang lagi. Detik berikutnya, dia tertegun. Dia melihat sosok berdiri di belakang Lin Suan. Itu adalah seseorang yang tampak seperti Dewa Petir. Lei Zen. Pada saat itu, dia benar-benar terkejut. Lei Zen berada di belakang Lin Suan. Jelas bahwa dia telah menyerah pada Lin Suan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Menurut pendapatnya, Lin Woody dan Lei Zen pasti telah mencapai kesepakatan untuk memerintah Distrik ke-9 bersama-sama. Namun jika dilihat sekarang, ternyata bukan itu yang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi di Distrik ke-9 hingga Lei Zen menundukkan kepalanya kepada pihak lain? Sembilan kilin tidak mengerti. Tiba-tiba pupil matanya mengecil karena dia melihat ada lima orang lain di luar formasi petir. Mereka adalah Swat Sein dari Pavilion 10.000 Pedang. Dia sebenarnya berperingkat di bawah Lin Suan. Hal ini membuatnya merasa makin tidak percaya. Dia tahu sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Leng Rufeng mendengus saat melihat ini. Apakah itu Lei Zen? Dia benar-benar tunduk pada Lin Woody. Sungguh mengecewakan. Rangkaian petir ini terlalu jelek. Memikirkan hal ini, Leng Rufeng menatap Lin Suan lagi dengan tatapan provokatif di matanya. Lin Suan tentu saja merasakannya juga, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Itu hanya murid utama. Dia sama sekali tidak mempedulikannya. Selain orang-orang di peringkat lima dinasti besar yang diwaspadainya, dia tidak peduli dengan orang lain. Wajah Leng Rufeng menjadi gelap ketika dia melihat Lin Suan tidak peduli pada apapun. Sialan, apakah Lin Suan mengabaikannya? Aku akan beritahu kau, betapa hebatnya aku. Leng Rufeng mendengus. Tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di sekelilingnya, menyebabkan orang-orang di belakangnya gemetar. Lin Woody, pergilah ke neraka. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Masyarakat di distrik terdekat semuanya menyaksikan. Siapa orangnya? Apakah mereka menyerang Lin Woody saat ini? Orang-orang di distrik ke sembilan gemetar. Itu pasti bukan seseorang dari distrik mereka. Benar saja, mereka melihat seseorang di kejauhan dan segera membunuhnya. Apakah itu distrik ke-8? Lei Zhen mengerutkan kening. Apakah itu sembilan kilin atau Leng Rufeng? Pada akhirnya, dia menyadari bahwa itu bukan mereka. Lagi pula, itu bukan seseorang dari distrik ke-8, tetapi seseorang dari distrik ke-7. Semua orang merasa ngeri melihat pemandangan ini. Sembilan kilin dan Leng Rufeng juga tercengang. Apakah seseorang melintasi dua distrik untuk membunuh seseorang? Distrik ke-7 adalah tempat Yu Kuan berada. Dia adalah seorang jenius dalam daftar suci. Mengapa dia membunuh Lin Woody? Mungkinkah itu demi adik laki-lakinya? Untuk menyingkirkan rintangan bagi Yu Yu. Tunggu, mungkinkah Yu Yu ada di distrik ke-9? Mereka mengamatinya dengan saksama. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa Yu Yu tidak berada di distrik ke-9. Bahkan tidak ada satu orang pun dari Grid Desolate Mansion. Apa yang sedang terjadi? Mereka tercengang. Dimana Yu Yu? Dimanakah Grid Desolate Mansion? Lin Woody, kau berani membunuh murid utama kami. Kau pasti akan mati kali ini. Dua sosok turun dari langit dengan cara yang mendominasi dan tiba di atas distrik ke-9. Suara dingin menyebar ke segala arah. Pada saat ini, orang-orang di distrik ke-8 semuanya tercengang. Apa? Apakah Yu Yu sudah mati? Masyarakat di distrik pertama pun turut menyaksikan. Karena distrik ke-9 terhubung dengan distrik pertama, mereka pun gempar. Yu Yu ternyata sudah mati. Tidak heran orang-orang di Grid Desolate Mansion begitu marah. Yu Kuan mungkin sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati saja. Beberapa orang mencibir. Di depan mereka berdiri sosok yang sangat misterius. Sosok ini disebut Cao Tian Sheng. Dia berasal dari sekte tanpa batas. Dia melirik dan tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia melihat nasib surga yang misterius. Tujuannya hanya satu, yaitu batu amanat surga. Hal-hal lain tidak dapat menarik perhatiannya. Di distrik ke-8, Kilin berkepala 9 dan Leng Rufeng juga terkejut. Terutama Leng Rufeng, dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Pihak lain benar-benar berani membunuh Yu Yu. Apakah mereka tidak tahu siapa kakak laki-laki Yu Yu? Huh, dasar bodoh. Dia pasti akan mati. Itu adalah seseorang yang ada dalam daftar ziarah. Mereka, sebagai murid utama, tidak dapat melawan mereka sama sekali. Bahkan jika Yu Kuan tidak bergerak, para pengikut ini tetaplah menakutkan. Kekuatan mereka bahkan lebih besar dari mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini jauh lebih tua dari mereka. Ada yang ratusan tahun lebih tua, dan ada yang bahkan ribuan tahun lebih tua. Di langit di atas distrik ke-9, dua sosok berdiri di sana. Di tubuh mereka terikat 20 rantai jalan agung. Ini adalah hasil pertempuran lintas distrik. Jika ia runtuh di satu wilayah, ia akan memperoleh 10 hingga 20 rantai dao agung. Jika ia melintasi dua wilayah, ia akan memperoleh 20 hingga 30 rantai dao agung. Rantai dao agung tidak hanya dapat mengikat tubuh mereka dan membuat mereka sulit bergerak, tetapi bahkan kekuatan dan hukum mereka pun ditekan. Namun, kedua tokoh Da Fang Fu yang hebat ini tidak peduli sama sekali. Mereka adalah pengikut Yu Kuan. Mereka telah mengikutinya selama lebih dari 30 tahun. Seberapa kuatkah mereka? Murid-murid biasa bukanlah lawan mereka sama sekali. Pada saat ini, mereka berdua bergandengan tangan untuk membunuh pihak lain. Bukankah itu mudah? Mata Lin Suan berkedip. Dia menatap langit. Mereka benar-benar melintasi distrik untuk membunuhnya. Orang-orang ini terlalu sombong. Di sampingnya, katak itu berteriak dingin. Turun ke sini. Dia menamparkan dengan cakarnya. Aku paling benci orang yang berdiri di atas kepalaku. Ia menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti keduanya sepenuhnya. 3975 Semut, kau sedang mencari kematian. Beraninya seekor kodok bersikap sombong di depan kita. Salah satu dari mereka menghentakkan kakinya, dan ruang dalam radius 1 juta mil di bawahnya hancur. Kekuatan ini menyebabkan tanah amblas dan cakar katak terdorong ke belakang. Aduh, sakit. Katak itu mengayunkan cakarnya dan melompat-lompat. Warnanya merah, tapi tidak rusak sama sekali. Sungguh fisik yang kuat. Kedua orang di atas terkejut. Mereka tidak menyangka seekor kodok adalah spesies yang bermutasi. Akan tetapi, itu saja tidak cukup. Tatapan mereka beralih dari katak itu dan menatap Lin Suan lagi. Nah, berlututlah dengan patuh dan ikuti kami kembali. Mungkin, penderitaan Anda akan berkurang. Jika tidak, Anda akan merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Apakah mereka dari Great Desolate Mansion? Mata Lin Suan berkedip. Aku tahu kamu akan datang, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengirim dua bawahan. Apakah kamu meremehkanku? Cepatlah kembali. Biarkan Yukuan datang sendiri. Adiknya mencoba membunuhku beberapa kali. Tanyakan padanya bagaimana dia berencana meminta maaf padaku. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di wilayah ke-9, ke-8, dan pertama semuanya tercengang. Ya Tuhan. Apakah mereka salah dengar? Anak ini menantang para jenius di Pilgrim List. Itu Yukuan. Dia adalah seorang pakar dalam daftar pesiarah. Dia lebih unggul daripada semua murid utama karena dia adalah orang suci kecil. Meskipun dia telah menekan basis kultivasinya dan memasuki bintang takdir surgawi, dia masih berada di puncak surga ke-5. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Namun kini, seseorang tengah mencari kematian. Katak itu pun berteriak. Ya, di mana Yukuan? Biarkan dia berlutut dan meminta maaf kepada kami. Cepatlah dan tersesat. Dia meraung, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Suaranya seperti guntur. Di wilayah ke-7, wajah para pengikutnya berubah jelek. Mereka melihat ke depan dengan hati-hati. Wajah Yukuan dingin, dan auranya yang menakutkan menyelimuti wilayah ke-7. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Mereka tahu bahwa pihak lain sudah tamat. Di langit di atas wilayah ke-9, kedua ahli itu berteriak dengan marah. Apakah kalian sedang mencari kematian? Beraninya kalian menghina Tuan Muda Yukuan kami? Kau sedang mencari kematian. Kami hanya bisa mematahkan semua tulangmu dan membiarkanmu tahu apa itu rasa takut. Salah satu dari mereka bergerak. Dengan sekali tamparan, rantai hukum ilahi yang mengerikan keluar dari telapak tangannya dan menyapu ke bawah. Seperti seekor naga raksasa, ia ingin mengikat Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Jarinya menebas seperti pisau. Dengan suara dentang yang keras, rantai hukum terlempar. Pada saat yang sama, dia mendengus dingin. Beraninya kalian berdua menyerangku. Kalian terlalu percaya diri. Dia sedang mencari kematian. Orang lain juga menyerang. Dia mengeluarkan tombak suci, yang dikelilingi oleh aura mengamuk. Tombak itu turun dari langit. Pergi ke neraka. Kedua pengikut itu menyerang dengan panik. Kekuatan mereka membuat Lei Zen dan Lima Suat Sein menjadi sangat ketakutan. Harus dikatakan bahwa kedua orang ini telah melampaui mereka dan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Meskipun mereka berdua berada pada tahap akhir lapisan surgawi kelima, kesenjangan di antara mereka sangat jelas. Keduanya jelas lebih kuat. Di sisi lain, Lin Suan mencibir. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Hukum pedang yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Taiji juga mulai berputar. Dia menyerang dengan telapak tangannya bagaikan matahari, menangkis tombak dewa. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang lain menebas. Aura hitam pekat muncul di sana, seperti telapak tangan kematian raksasa, menyelimuti orang itu. Orang itu meraung. Tombak panjang itu bergetar, ingin membalas. Namun, hukum kematian di tombak itu membuatnya berteriak. Dia merasakan vitalitasnya mengalir keluar banyak. Dia segera mundur. Lin Suan bahkan lebih cepat. Tangan kanannya berwarna emas bagaikan dewa, dan tangan kirinya hitam pekat bagaikan batu asah. Di bawah serangan gabungan kedua telapak tangan, orang itu meledak. Dengan semburan darah, kabut darah memenuhi udara dan terdengar jeritan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bagaimana bisa pengikut yang sekuat itu dikalahkan begitu saja? Semudah memotong daun bawang. Nak, beraninya kamu. Orang lain berteriak dengan marah. Hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya lagi. Telapak petir. Petir yang mengerikan menyemburat dengan aura yang kuat, ingin menembus Lin Suan. Sosok Lin Suan melintas dan langsung menghindar. Pada saat yang sama, dia menebas lagi dengan pedangnya. Dengan puci, salah satu lengan orang itu dipotong menjadi dua. Bahkan tulangnya pun terekspos. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Mereka segera mundur. Lin Suan mencibir. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Pedang ki itu bagaikan pelangi, membawa hukum pedang yang sangat kuat. Pedang itu seakan membelah langit, membelah hutan menjadi dua. Di langit, dua mayat jatuh. Sampah seperti itu berani menyeberang untuk membunuhku. Tatapan mata Lin Suan menembus kehampaan dan melihat ke distrik ketujuh. Kalau mau berkelahi, datanglah langsung. Tidakkah kamu merasa malu mengirim sampah ke sini? Suasananya sunyi tak tertandingi. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Warga di distrik ke sembilan ketakutan. Pada saat ini, mereka diam-diam bersuka cita. Untungnya, mereka memilih untuk menyerah pada Lin Suan sebelumnya, dan bukan Lei Zhen dan orang-orang dari pavilion pedang sepuluh ribu. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati sekarang. Lei Zhen sekali lagi menampakkan senyum getir. Kelima Swat Sein juga terdiam. Dengan kekuatan seperti itu, mereka sama sekali bukan tandingannya. Masyarakat di distrik ke-8 menghadapi musuh besar. Pupil mata sembilan kilin mengecil. Begitu kuat, tidak heran Lei Zhen dan lima Swat Sein menundukkan kepala kepadanya. Adapun Leng Rufeng, senyum di wajahnya membeku. Keringat dingin mengalir di dahinya. Kekuatan pihak lain berada di luar ekspektasinya. Sebelumnya dia bersikap meremehkan, mengira dia bisa dengan mudah menghancurkan pihak lain kalau dia mau. Setidaknya, dia bisa menciptakan pasukan dari tulang. Namun sekarang, dia sama sekali tidak percaya diri. Pihak lain telah membunuh dua pengikut yang kuat seperti memotong sayuran. Cara ini membuatnya takut. Para pengikut distrik ke-7 gempar. Rekan-rekan mereka terbunuh dengan mudah. Rasanya seperti mimpi. Ketika mereka mendengar kata-kata pihak lain, mereka muntah darah. Pihak lain benar-benar menyebut mereka sampah. Sial, anak ini terlalu sombong. Aku akan membunuhnya. Aku akan pergi juga. Tuan muda, biar saya saja yang melakukannya. Raungan kemarahan ini membuat wajah Yukuan sangat muram, seolah-olah akan meneteskan air. Dia meraung dalam hatinya. Sialan, dua sampah ini benar-benar memalukan. Sejujurnya, terbunuhnya para pengikutnya hanyalah tamparan di wajahnya. Dia menoleh dan menatap pengikutnya. Semua pengikut itu berhenti bersorak dan menunggu dengan tenang. Akhirnya, dia melihat ke arah orang di sampingnya. Men Wu, pergilah. Ya, Tuan muda. Seorang pria jangkung di sampingnya berkata dengan hormat. Kemudian, cahaya yang tak tertandingi muncul dari matanya. Berdengung. Dia bergegas menuju distrik ke-9. Ketika ia melewati distrik ke-8, 10 rantai jalan agung muncul di tubuhnya. Namun, kecepatannya tidak berkurang. Sebaliknya, malah bertambah. Tak lama kemudian, dia tiba di distrik ke-9. 3.976 20 rantai lagi muncul di tubuhnya, tetapi tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali. Men Wu merupakan salah satu jenderal Yu Kuan yang paling cakep. Lawannya adalah seorang ahli dari suku barbar. Fisik dan garis keturunannya sangat kuat. Berhati-hatilah, Li Hong Siu mengingatkannya dengan lembut. Lin Suan menyipitkan matanya. Suku barbar. Dia tahu bahwa mereka adalah salah satu dari 10 ribu ras kuno. Seperti ras perang, mereka dilahirkan untuk bertarung. Mereka sangat kuat. Suku barbar bagaikan masyarakat primitif yang mengembangkan kekuatan ilahi yang paling primitif. Baiklah, mari saya lihat apa yang istimewanya suku primitif ini. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan keras, Aku tidak akan menggertakmu. Karena kau memiliki 20 rantai di tubuhmu, aku akan memberimu 3 gerakan. Kau boleh menyerang lebih dulu. Kelopak mata semua orang berkedut. Lin Wu di mungkin satu-satunya yang berani bersikap begitu percaya diri di depan Men Wu. Di wilayah ke-7, para pengikut menggertakkan gigi karena marah. Orang ini begitu sombong bahkan saat dia hampir mati. Tunggu saja, dia akan mati. Itu sudah pasti. Men Wu sangat kuat. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Izinkan aku melakukan 3 gerakan. Aku takut kamu akan mati setelah 1 gerakan. Men Wu meraung. Hukum Dharma berwarna darah yang mengerikan itu memiliki aura yang tak tertandingi. Itu seperti tungku pembakaran. Kidarahnya sungguh terlalu kuat. Ini adalah hukum darah, dan pada saat ini, dia telah menggunakannya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergemuruh, dan tinjunya sangat kuat. Tinjunya melesat maju. Itu memenuhi seluruh ruang. Mundur. Orang-orang di sembilan wilayah sekitarnya dengan panik mundur. Bahkan Murong King Cheng dan yang lainnya pun melayang kembali. Hanya Lin Xuan yang tersisa di lapangan. Lin Xuan tidak menghalanginya, tetapi malah mundur ke samping. Dia mengatakan akan membiarkan Men Wu melakukan 3 gerakan. Langkah pertama, Lin Xuan menghindar dan berkata dengan tenang, gerakan pertama. Men Wu benar-benar marah. Apakah Lin Xuan benar-benar akan membiarkannya melakukan 3 gerakan? Lin Xuan telah meremehkannya. Itu. Jurus keduanya adalah menggunakan skill pamungkasnya. Ia ingin menghabisi lawannya. Tinju Xiao Chen berubah menjadi telapak tangan dengan bekas-bekas pedang merah tua yang mengerikan menutupinya. Seperti ada gunung merah tua yang mendorongnya. Baik langit maupun tanah tertutup rapat, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, Lin Xuan masih berhasil menghindar. Dia muncul di lokasi lain, masih berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, pakaiannya bersih tanpa noda. Gerakan kedua. Sialan. Ekspresi wajah Men Wu berubah jelek. Jika dia benar-benar membiarkan lawannya memberinya cacat 3 gerakan, bahkan jika dia menang, dia akan kehilangan muka. Oleh karena itu, untuk kartu ketiga, ia harus membunuh lawannya. Murka Dewa berserker. Sambil meraung, dia menarik telapak tangannya dan berteriak keras. Gelombang suara berubah menjadi deras, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Tidak bagus. Ekspresi orang-orang di wilayah ke-9 berubah drastis. Beberapa tubuh mereka hancur berkeping-keping, darah mengalir dari tujuh lubang mereka. Cepat bertahan. Mereka semua menggunakan hukum mereka untuk membela diri. Tetapi dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Murong King Cheng, Li Hong Siu, dan yang lainnya bergabung dan melepaskan hukum mereka yang menakutkan untuk memblokir gelombang suara yang menakutkan. Orang-orang di belakangnya menghela napas lega. Mereka sangat bersyukur. Tampaknya menyerah kepada pihak lain adalah pilihan yang tepat. Setidaknya pada saat kritis, mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Woody akan melawan. Mereka berpikir dalam hati. Orang-orang di wilayah ke-7 mendengus dingin. Raungan dewa barbar seharusnya cukup untuk membunuhnya. Lin Xuan merasakan dampak mengerikan dari gelombang suara. Dia pun tercengang. Mengerikan sekali. Itu memang semacam teknik pamungkas. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk menghancurkannya. Namun, ia telah menyetujui tiga langkah. Dia menggunakan teknik void escape untuk menghindari serangan itu. Namun, jangkauan serangannya terlalu luas, dan dia tidak bisa sepenuhnya meninggalkan wilayah ke-9. Dia hanya bisa bersembunyi di tepian. Dia menggunakan tubuh ilahinya untuk memblokir serangan lainnya. Gelombang bunyi menghantam tubuhnya, menghasilkan suara nyaring. Itu benar-benar menenggelamkan kekosongan. Dia memukul. Itu hebat. Para pengikut wilayah ke-7 bersorak. Huff! Memangnya kenapa kalau anak itu kuat? Dia pasti akan mati jika terkena raungan Dewa Barbar. Menwu juga memperlihatkan senyuman. Tidak mungkin, apakah Linwudi akan kalah? Warga di wilayah ke-9 ketakutan. Masyarakat di wilayah ke-8 juga terkejut. Leng Rufen mencibir. Jadi hanya itu yang dimilikinya. Dia pantas mati. Tepat saat dia selesai berbicara, senyumnya membeku. Dia melihat sesosok-sosok berjalan keluar dari kehampaan yang hancur. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, seperti Dewa Perang. Dia tidak terluka. Bagaimana itu mungkin? Semua orang tercengang. Baik para orang suci di sekitar maupun para pengikut, mereka semua tercengang. Ekspresi wajah Menwu menjadi sangat jelek. Ini adalah orang pertama yang tidak terluka setelah terkena teknik pamungkasnya. Meskipun pihak lain tidak menerima serangan secara penuh, dan hanya terkena di bagian tepinya, kekuatan serangan itu tetap tidak ada bandingannya. Namun, pihak lain tidak terluka sama sekali. Hal itu benar-benar mengejutkannya. Lin Suan keluar dari reruntuhan dan berkata dengan dingin, tiga gerakan telah berlalu. Sudah waktunya bagiku untuk bergerak. Ledakan. Dia mengedarkan kekuatannya dan meninju. Hukum matahari meledak, dan sembilan api ilahi yang melonjak. Dia menggunakan tubuh dan hukum ilahinya secara ekstrim. Jiwa pedang naga di tubuhnya meraung. Lin Suan tidak menahan diri. Tidak baik. Pupil mata Menwu mengerut. Dia tentu saja merasakan kengerian pukulan itu, tetapi dia tidak ingin mundur. Dia tidak akan melakukannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia sudah kehilangan muka karena tidak membunuh pihak lain dalam tiga gerakan sebelumnya. Jika dia mundur sekarang, dia akan kehilangan muka. Sekalipun dia menang, dia tak akan punya wajah. Maka dia pun meraung. Tinju Dewa Barbar. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari pihak lain dalam hal kekuatan. Bahkan dengan 20 rantai di tubuhnya, dia yakin bahwa dia akan menang. Kedua tinju itu bertabrakan, dan langit pun runtuh. Badai yang mengerikan dan cahaya hukum menenggelamkan segalanya. Tak seorang pun bisa melihat dengan jelas. Mereka menunggu dengan gelisah. Akan tetapi, pada saat ini, Cao Tian Sheng yang sedari tadi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di area pertama, mengerutkan kening dan menoleh dengan sedikit ekspresi terkejut. Dia mengenakan topeng yang tampak ganas, tetapi matanya terus berkedip. Menarik, bisiknya pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menoleh lagi. Di wilayah ketujuh, Yu Ming telah menatap dengan saksama. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Sialan, ini tidak mungkin. Dia hampir meraung. Orang-orang lainnya juga tercengang. Apa yang dilihat pihak lain? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Men Wu? Mereka menunggu dengan cemas. Ketika hukum menghilang, mereka akhirnya melihat apa yang ada di depan mereka. Lin Xuan masih bersinar. Dia menarik tinjunya. Di depannya, Men Wu yang dulunya kuat terbaring di tanah. Separuh tubuhnya berlumuran darah, dan salah satu lengannya sudah lama hilang. Kalah. Semua orang menghirup udara dingin. Tampaknya Men Wu tidak hanya kalah, tetapi separuh tubuhnya juga hancur. Seberapa mengerikan pukulan Lin Xuan? Men Wu dikalahkan, dan dia kalah dalam hal kekuatan. Para pengikut di wilayah ketujuh merasa ketakutan. 3.977. Tidak mungkin seperti itu. Kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Itu pasti penindasan rantai dao besar. Ya, Men Wu memiliki 20 rantai dao besar. Itulah alasan kekalahannya. Kalau bukan karena rantai, bagaimana bocah itu bisa mengalahkan barbarian level 5? Men Wu jatuh ke dalam genangan darah. Pikirannya kosong. Pukulan tadi membuatnya merasa putus asa. Seolah-olah orang yang menyerangnya adalah tuan mudanya, Yu Ming. Pada saat itu, dia merasa seperti sedang menghadapi peringkat dinasti suci. Kau bukan tandinganku, enyahlah. Lin Xuan berkata dengan dingin. Dia telah mengambil dua teratai emas dao surgawi dari Men Wu. Ditambah dengan dua orang yang telah meninggal, dia memiliki total empat. Sekarang, dia memiliki delapan teratai emas dao surgawi. Suara dingin Lin Xuan membuat Men Wu tersadar kembali. Dia meraung ke langit, dan tubuhnya yang hancur segera terbentuk kembali. Aku belum kalah. Aku masih punya kekuatan untuk bertarung. Men Wu meraung dingin. Tidak ada gunanya. Kau akan mati jika terus melawan. Biarkan Raid Fisk menyerang. Aku tidak peduli padamu. Sialan. Men Wu menyerang lagi. Lin Xuan mendengus dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia langsung menggunakan hukumnya untuk membentuk cahaya pedang yang memotong Men Wu menjadi dua. Serangan ini bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan kepercayaan diri Men Wu runtuh. Dia kalah lagi, dan kali ini kekalahannya bahkan lebih telak. Kali ini, pedang ki bahkan lebih mengerikan daripada tinju sebelumnya. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Lin Xuan meraung dingin. Men Wu, kembalilah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Yukuan akhirnya tidak tahan lagi. Men Wu berjalan kembali dengan enggan. Nak, jika kau tak memiliki rantai Dao Agung, kau tak akan mampu mengalahkanku. Begitu kita meninggalkan planet Tian Ming, aku akan memberimu pelajaran. Dengan itu, dia melayang ke udara, ingin meninggalkan wilayah ke-9. Lin Xuan meledak dengan niat membunuh saat mendengar itu. Aku benci ketika orang mengancamku. Jadi, mati saja. Begitu dia selesai berbicara, pedangki yang mengerikan menutupi langit dan bumi, menyelimuti barbarian marsial. Tak jauh dari situ, orang-orang itu meraung dengan gila. Ridefish juga meraung. Beraninya kau. Dia ingin menyerang, tetapi sudah terlambat. Pedangki memotong tubuh men Wu menjadi delapan bagian. Dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Dia benar-benar dibunuh oleh pihak lain dalam sekejap. Ledakan. Pada saat itu, sebuah telapak tangan raksasa menamparkan udara. Sosok Lin Xuan melesat dan dia menghindar. Kemudian, dia mendengus dingin. Kau tidak bisa menahannya lagi. Kau ingin menyerang. Ayo, aku akan penuhi keinginanmu. Tentu saja, tangan kanannya lah yang baru saja memukul. Melihat tinju kanannya meleset, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, suaranya dingin. Semut, kamu tidak layak untuk aku ajak bicara. Sekalipun pihak lain telah membunuh tiga jenderalnya dalam sekejap, dia tetap tidak menaruh pihak lain di matanya. Sasarannya hanya orang-orang yang tercantum dalam daftar pesiarah. Tak layak, Lin Xuan tertawa ketika mendengarnya. Aku pikir kamu tidak berani. Dia mendengus dingin. Karena kau tidak berani melawanku, maka bersikaplah baik di hadapanku. Jangan berpikir kau begitu hebat. Di hadapanku, meskipun kau seekor naga, kau tetap harus meringkuk. Perkataan Lin Xuan sungguh mendominasi. Orang-orang di sekitarnya ketakutan, dan ekspresi Yukuan dingin. Namun, pada akhirnya, dia tidak menyerang. Nak, apa rencanamu selanjutnya? Sang naga merah bertanya. Lin Xuan melihat kekejauhan. Batu takdir ada di depan, kan? Pada saat itu, dia akan dapat menjelajahi batu takdir. Namun dalam beberapa hari ke depan, saya ada sesuatu yang harus dilakukan. Apa itu? Katak itu pun bingung. Lin Xuan tertawa. Tentu saja, tujuannya adalah untuk mengumpulkan bunga Dao Surgawi. Saya ingin melihat sampai di mana batas saya. Berbicara tentang ini, cahaya dingin keluar dari matanya. Terakhir kali, kakak seniornya akhirnya memadatkan enam teratai emas Dao Surgawi. Sekarang setelah dia memiliki delapan, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia telah melampaui Fu Hongye. Namun, Lin Xuan merasa bahwa hal itu tidak sesederhana itu. Dia pasti perlu mengonsumsi teratai emas Surgawi di masa mendatang. Jadi sekarang, dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin. Apakah dia masih akan mengumpulkan bunga Dao Surgawi? Katak itu terkejut, dan Li Hong Siu mengerutkan kening. Namun, tidak banyak orang yang memiliki teratai emas Dao Surgawi lagi. Mungkinkah dia akan menyerang wilayah lain? Yang lain terkesiap setelah mendengar ini. Lin Woody, apakah kamu akan melintasi alam? Benar, itulah yang sedang saya rencanakan. Lin Xuan benar-benar tidak peduli dengan orang suci biasa. Tujuannya setidaknya menjadi murid utama, eksistensi seperti itu. Jadi, dia akan melintasi alam. Pandangannya beralih ke delapan zona di sampingnya. Para orang suci dari wilayah ke delapan tengah menghadapi musuh besar. Apa yang coba dilakukan orang ini? Bahkan Nine Heads pun waspada saat dia bangun. Lin Xuan tidak menyerang sembilan kilin tersebut. Sebaliknya, dia menatap Leng Rufen. Orang ini berani memprovokasi dia dengan tatapan matanya. Jika ada kesempatan, pihak lain pasti akan membunuhnya. Dia mungkin juga harus menyingkirkan momok ini sekarang. Wajah Leng Rufen menjadi sangat dingin. Bocah sialan, apa yang kau coba lakukan? Beranikah kau menyerangku? Dia benar-benar marah. Apakah pihak lain meremehkannya? Beraninya dia melintasi alam untuk membunuhku. Jika kau berani datang ke sini, aku jamin kau akan mati di sini. Leng Rufen meraung. Tanah di sekitarnya terbuka, dan banyak tulang putih muncul. Mereka saling terhubung, membentuk pasukan tulang putih. Itu sungguh mengerikan. Lin Xuan mencibir. Itu kamu. Dia melangkah maju. Tak lama kemudian, dia melintasi wilayah itu dan tiba di atas wilayah ke delapan. Ada sepuluh rantai dao besar lagi di tubuhnya. Merasakan penindasan rantai dao besar, Lin Xuan juga terkejut. Kekuatan dan hukumnya ditekan. Itu memang ajaib. Lin Xuan terkejut. Namun, matanya bersinar, dan tubuhnya mekar. Jadi bagaimana jika dia ditekan oleh dao besar? Sepuluh rantai dao besar ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Kau sedang merayu kematian. Melihat pihak lain benar-benar datang, Leng Rufen juga marah. Dia melambaikan tangannya, dan tulang-tulang putih di sekitarnya menyerbu. Sejujurnya, dia tidak berpikir bahwa kekuatannya lebih rendah dari pihak lain. Terlebih lagi, pihak lain sekarang ditekan. Nak, apakah kau pikir kau sangat kuat setelah membunuh para pengikut itu? Hanya saja para pengikut itu ditekan oleh dao besar. Sekarang, kamu juga ditekan oleh dao agung. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Tulang-tulang putih di tempat ini semuanya luar biasa. Mereka yang bisa datang ke sini dan mati semuanya adalah orang suci. Pada saat ini, tulang-tulang putih ini dikendalikan, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Hal itu membuat kulit kepala para orang suci di sekitarnya menjadi mati rasa. Mereka mundur dengan panik, dan orang-orang di daerah lain juga kembali satu demi satu. Lin Woody memang kuat, tetapi bisakah dia benar-benar bertahan setelah melintasi alam? Penindasan dao besar bukanlah hal yang main-main. Berdengung. Api berkobar di tubuh Lin Suan. Hukum matahari mengembun, membentuk pedang matahari agung, dan bekerja sama dengan teknik jari pedang. Dia menebas ke depan dengan pedangnya. Ledakan, ledakan. Sekitar selusin tulang putih di depannya langsung hancur berkeping-keping, dan tulang-tulangnya berserakan di tanah. Apakah dia begitu kuat? Orang-orang di wilayah kedelapan tercengang. Pihak lain ditekan, tetapi dia masih sangat menakutkan. 3978 Sialan Wajah Leng Rufen muram. Dia melambaikan tangannya, dan tombak tulang putih muncul di tangannya. Dia menusuk ke depan. Ia membawa kekuatan dan aura yang menakutkan. Leng Rufen mampu berdiri bahu-membahu dengan sembilan kilin. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Dia jelas tidak lebih lemah dari kilin berkepala sembilan. Setelah serangannya, sembilan sosok tulang putih melayang ke langit dan menyerang Lin Suan. Berdengung. Lin Suan tidak takut, pedang matahari muncul di tangannya, dan hukum matahari menyala dengan ganas. Makhluk tulang putih ini semuanya memiliki aura dingin. Hukum matahari dan api ilahi sembilan yang sepenuhnya menahan mereka. Ditambah dengan kekuatan hukum pedang, dia benar-benar tak terhentikan. Peng-peng-peng. Sembilan figur tulang putih itu terbelah. Cahaya pedang ini menebas ke arah tombak tulang tua. Dengan suara keras, tombak tulang putih itu terdorong mundur. Lin Suan melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Pedang ini sangat cepat hingga ekstrim. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Bahkan para orang suci tidak melihatnya dengan jelas. Dengan kepulan asap, darah berceceran dan sesosok tubuh mundur. Leng Rufen mundur sambil memegang bahunya. Wajahnya sangat pucat. Ada lubang berdarah di bahunya dan darah mengalir keluar. Dia terluka. Dia benar-benar terluka oleh pedang lawan. Sungguh tidak bisa dipercaya. Seberapa kuat pihak lainnya? Sebelumnya, dia meremehkan, berpikir bahwa dia bisa menekan pihak lain, atau bahkan membunuhnya. Namun sekarang, kekuatan pihak lain membuatnya takut. Orang-orang di distrik ke-8 juga berteriak. Tidak mungkin, mereka hanya memilih dua pemimpin setelah pertempuran yang kacau. Di antara mereka, Leng Rufen membunuh orang seperti sabit. Seorang saint tingkat ke-5 bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun di tangannya. Terlebih lagi, pasukan tulang putih dapat menahan serangan gabungan dari banyak orang suci. Pertempuran itu adalah bayang-bayang kehidupan mereka. Mereka paling tahu kekuatan Leng Rufen. Tetapi sekarang, eksistensi yang tak tertandingi kekuatannya di mata mereka bahkan tidak dapat menghalangi satu serangan pun dari Lin Suan. Apakah jurang pemisah antara keduanya sudah sebesar ini? Setelah melihat ini, orang-orang di distrik lain juga berbisik-bisik. Beberapa pengikut yang lebih kuat memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Lin Woody adalah salah satu yang terkuat di antara para murid utama. Saya pikir dia bisa menduduki peringkat 3 teratas. Iya, dia memang sangat kuat. Namun, dia tidak terkalahkan. Masih ada beberapa murid utama yang bisa mengalahkannya. Apakah Anda berbicara tentang Jian Chen? Benar saja, murid utama pavilion 10 ribu pedang sangat kuat. Dia pasti bisa menekan Lin Woody. Saya pikir orang dari keluarga Gu juga seharusnya bisa melakukannya. Memang, dia paling banyak menduduki peringkat ketiga, atau mungkin bahkan tidak masuk dalam tiga besar. Ekspresi beberapa orang tampak dingin. Orang-orang di distrik ke-8 tercengang. Leng Rufen meraung. Sialan? Bocah. Beraninya kau meremehkanku. Dia membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan sebuah kipas tulang putih. Dengan lambayan tangannya, embusan angin dingin bertiup, sangat menakutkan. Itu menenggelamkan Lin Suan. Pergi ke neraka. Ini adalah artefak suci yang sangat mengerikan. Lin Suan menerobos angin yin dan melangkah keluar. Diagram Taiji berputar di sekelilingnya. Apa? Dia belum mati. Leng Rufen mundur beberapa langkah lagi. Dia ketakutan setengah mati. Kekuatan lawannya benar-benar melampaui ekspektasinya. Hanya itu yang kau punya. Lin Suan mendengus dingin saat pedang iblis kematian muncul di tangan kirinya. Dengan tebasan pedang, angin yin yang memenuhi langit terkoyak. Aura kematian menyapu Leng Rufen. Tidak bagus. Ekspresi Leng Rufen berubah drastis. Dia merasa kekuatan hidupnya menghilang. Hal ini membuatnya tidak percaya. Orang harus tahu bahwa dia adalah seseorang dari balai mata air kuning. Dia paling ahli dalam hukum yin dan kekuatan. Tetapi sekarang, pihak lain bahkan lebih ahli dalam kekuatan ini daripadanya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tidak ingin mempercayainya. Namun, dia juga tidak ingin melawan. Setelah menggunakan Gunung Harta Tulang Putih untuk mengirimkan beberapa hembusan angin yin, Leng Rufen terus-menerus mundur. Lin Suan mengacungkan pedangnya, semua jenis energi pedang melonjak, dengan mudah menghancurkan semua serangan. Dia memaksa Leng Rufen ke jalan buntu. Sekarang, dia masih berani memprovokasiku. Semua orang terkejut. Leng Rufen berkata dengan gigi terkatup rapat. Bocah sialan, beraninya kau menyentuhku. Semua pakar di balai mata air kuning kami adalah para jenius yang ada dalam daftar siarah. Cobalah sentuh salah satu dari kami. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Apakah Yu Kuan kuat? Bukankah adik laki-lakinya juga terbunuh olehku? Apakah menurutmu kau bisa dibandingkan dengan Yu Yu? Sialan, bulu kuduk Leng Rufen berdiri tegak. Benar saja, Yu Yu pun meninggal. Pihak lain sama sekali tidak merasa khawatir. Kamu menang. Dia melemparkan empat ratai emas dao surgawi ke langit dan berlari menuju wilayah ketujuh. Segera, sepuluh rantai dao besar muncul di tubuh Leng Rufen. Namun, dia menghela napas lega. Dengan Yu Kuan yang menjaga wilayah ini, pihak lain pasti tidak berani gegabuh melangkah ke wilayah ini. Lin Xuan mendengus dingin, melihat ke arah wilayah ketujuh. Dia tidak masuk. Hal ini membuat Leng Rufen menghela napas lega, tetapi tak lama kemudian, ekspresinya berubah sangat buruk. Lin Xuan tidak menyerangnya, tetapi dia menyerang bawahannya dan sesama anggota sekte. Di wilayah kedelapan, selain Leng Rufen, ada juga beberapa ahli aula mata air kuning yang diserang dengan gila-gilaan. Aura pedang dengan mudah membelah tubuh mereka. Berengsek. Orang-orang itu berteriak dengan marah. Mereka awalnya ingin bergabung untuk menyerang, tetapi mereka dengan cepat dipukul sampai mereka pingsan. Orang-orang ini tidak berdaya dan ingin melarikan diri ke wilayah ketujuh untuk mencari perlindungan. Namun, tak lama kemudian, mereka berhenti di tepi wilayah ketujuh. Energi pedang menembus mereka. Orang-orang ini semuanya terbunuh. Jantung Leng Rufen berdarah. Di wilayah yang lain, yakni wilayah kedua, orang-orang itu pun tampak hikmat. Sialan, Lin Woody ini benar-benar berani membunuh begitu banyak ahli dari Yellow Spring Hall. Mosiu menoleh, memegang tombak tulang putih di tangannya, mata air kuning yang mengalir di tubuhnya sangat mengerikan. Apakah kamu sungguh mengira tidak seorang pun berani membunuhmu? Mosiu sedang dalam perjalanan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya sendiri. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar antara langit dan bumi. Anda telah mengambil tindakan sebelumnya. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung sepuasnya. Sambil meraung, Wan Jianyi menyerbu menuju wilayah kedua, menyerang Mosiu. Tianya, apakah orang-orang di daftar pesiara akan bertarung? Mundur cepat. Di wilayah kedua, para pengikut di samping Mosiu juga mundur dengan gila. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Di antara langit dan bumi, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menyelimuti Mosiu sepenuhnya. Wan Jianyi, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mosiu meraung, mata air kuning mengalir deras di tubuhnya, dan tombak tulang putih di tangannya bahkan lebih kuat. Keduanya saling beradu, mengakibatkan langit runtuh dan bumi retak. Oh, karena Anda sudah mengambil tindakan, maka saya tidak akan bersikap sopan. Di wilayah ke-6, Kin Sianer, seorang wanita yang sangat cantik dan menawan, juga memperlihatkan senyuman. Banyak sekali orang bijak di sekitarnya yang tergila-gila, darah mereka mendidih, dan mereka tidak sabar untuk berlutut di bawah roknya. Namun, tatapan Kin Sianer menembus kehampaan, menatap wilayah ke-7. Yukuan mendengus dingin, benar-benar mengambil inisiatif untuk melintasi batas dan bertarung. Dua orang lainnya dalam daftar peziarah mengambil tindakan dan menggemparkan dunia. 3.979 Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Cao Tian Sheng di wilayah pertama. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap kekejauhan. Tampaknya dia tidak punya niat untuk bergerak. Tuan muda. Pengikut di sampingnya bertanya ragu-ragu. Cao Tian Sheng tidak menoleh. Sebaliknya, dia berkata, jika kau ingin bertindak, lakukan saja. Namun, lakukan apa yang kau bisa. Batu takdir ada di depanmu. Jangan bersikap impulsif dan kehilangan nyawamu di sini. Ya, Tuan muda, kami mengerti. Para pengikut itu mundur. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Mereka pun bergerak. Tentu saja, orang-orang ini bertempur lintas wilayah. Sebagian dari mereka keluar dari wilayah tersebut, sementara sebagian lagi datang untuk bertempur. Pertempuran hebat pun terjadi. Pertempuran itu luar biasa sengitnya. Yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka pertempuran hebat akan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah sesuatu yang bahkan membuat Lin Suan terkejut. Apakah karena dia? Dia menggelengkan kepalanya. Dialah orang pertama yang bertindak. Bahkan tanpa dia, yang lain pasti akan bergerak. Terutama para jenius yang ada di daftar pesiarah. Tak seorang pun dari mereka akan tunduk kepada yang lain. Lin Suan berdiri di wilayah kedelapan. Dia berbalik dan berkata, King Cheng, kamu juga bisa bergerak. Lindungi dirimu sendiri. Murong King Cheng dan yang lainnya mengangguk. Saudari King Cheng, mari kita bekerja sama. Lin Hong Siu berkata sambil tersenyum. Baiklah. Kedua wanita cantik itu bergandengan tangan dan bergegas menuju wilayah kedelapan. Ayo kita pergi ke daerah pertama untuk bersenang-senang. Katak itu melihat ke daerah lainnya. Ada banyak ahli di tempat itu juga. Kruzilong, iblis utara, dan dua lainnya bergandengan tangan dan bergegas ke wilayah pertama. Tentu saja ada juga orang-orang yang datang dari daerah pertama. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Lei Zen mendengus dan guntur bergemuruh. Langsung menembus orang-orang ini. Berbagai teriakan terdengar. Api peperangan berkobar di sembilan wilayah. Tak ada satu wilayah pun yang luput. Wilayah kedelapan. Lin Suan menyapu bersih segalanya setelah membunuh begitu banyak orang suci di istana mata air kuning. Yang lainnya tidak berani melawannya. Satu-satunya yang masih bisa melawannya adalah roh berkepala sembilan. Namun, Ki Lin berkepala sembilan tidak melawan. Dia langsung menyerbu ke wilayah ketujuh karena dia memiliki ide yang sama dengan Lei Zen. Lebih baik tidak memprovokasi dia sebelum dia menerobos ke alam Sein kecil. King Cheng, kalian tinggallah di sini. Aku akan pergi ke daerah ketujuh. Lin Suan menatap ke depan lagi, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sosoknya berkelebat saat ia menyerbu ke arah wilayah ketujuh. Orang-orang di wilayah kedelapan semuanya tercengang. Sial, apakah anak ini mencoba menentang surga? Bahkan Li Hong Siu pun berseru, Nak, jangan terlalu sombong. Hati-hati, ada yang mengincarmu. Dia benar-benar khawatir. Bagaimanapun, wilayah ketujuh adalah wilayah mata air terpencil. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Yu Kuan sedang bertarung dengan Qin Sianer di kereta penyeberangan dunia. Dia mungkin tidak punya waktu untuk mengurusnya. Adapun yang lainnya, dia masih tidak takut. Tak lama kemudian, ada lebih dari 20 rantai jalan agung di tubuhnya. Penindasan terhadap kekuatan dan hukum menjadi semakin kuat. Tubuh Lin Suan tenggelam, tetapi dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk beradaptasi dengan tekanan itu. Dia berani melintasi dua wilayah. Dia terlalu sombong. Masyarakat di wilayah ketujuh juga terkejut. Mereka yang berasal dari grid desolate mansion dipenuhi dengan niat membunuh. Nak, kau membunuh salah satu ahli kami di distrik ke-9 terakhir kali. Apakah kau benar-benar berpikir kau sekuat itu? Anda hanya menempati kandang sendiri. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati di sini, di bawah penindasan 20 jalan besar. Dua orang dari grid desolate mansion meraung saat mereka menebas dengan pedang mereka, menyelimuti Lin Suan. Ini adalah mistik yang mengerikan. Jelas, orang-orang dari grid desolate mansion ini ingin bergabung untuk membunuh Lin Suan. Berdengung. Sosok Lin Suan berkedip saat dia menghindari dua lampu pedang. Pada saat yang sama, dia menyerang ke depan. Dia sedang mencari kematian. Leng Rufen mencibir sambil menyerang juga. Kipas tulang putih di tangannya terus mengipasi. Terlebih lagi, ada pasukan tulang putih yang mengerikan di sekelilingnya. Bahkan ada diagram mata air kuning yang berputar di langit. Mata air kuning mengalir turun dari dalam, membawa serta energi yang sangat dingin dan suram. Namun, itu tidak berguna. Lin Suan menggunakan semua jenis hukum dan bertarung ke segala arah, menyebabkan orang-orang ini hancur. Kilin berkepala sembilan telah mengawasi dari jauh tanpa menyerang. Pada saat ini, dia semakin yakin dengan pikirannya. Sepertinya lebih baik tidak memprovokasi Lin Suan sekarang. Leng Rufen dikejar lagi. Dia begitu takut sampai hampir mengompol. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Suan telah melintasi dua dunia dengan 20 rantai di tubuhnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak orang ketika dia dikepung oleh begitu banyak orang? Ini sungguh tidak manusiawi. Para pengikutnya bahkan lebih menderita. Dua dari mereka terbunuh sementara tiga lainnya terluka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Huh, kau ingin pergi? Melihat orang-orang ini mundur, Lin Suan mengejar mereka dan memulai pembantaian di distrik ke-7. Nak, beraninya kamu. Tuan muda, cepatlah kembali. Orang-orang itu sebelumnya masih berteriak-teriak, tetapi sekarang mereka ketakutan setengah mati. Mereka sangat ingin Yu Kuan kembali. Di distrik ke-6, Yu Kuan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Qin Sianer. Qin Sianer menggunakan acacia mistik. Dia sedang memegang lonceng acacia di tangannya. Ketika dia menggoyangkannya dengan lembut, itu dapat menggetarkan jiwa seseorang. Ini adalah serangan jiwa yang sangat aneh. Meskipun Yu Kuan kuat, dia tidak berani ceroboh. Dia merasakan apa yang terjadi di markasnya dan menjadi sangat marah hingga hampir muntah darah. Ah, sial, apa yang dia lihat? Bocah terkutuk itu berani membunuh para pengejarnya. Dia telah mengacaukan wilayahnya. Dia mendengus dingin dan melepaskan sinar cahaya yang mengejutkan dengan punggung tangannya. Sinar itu menembus langit dan melesat dari Distrik 6 ke Distrik 7. Serangan itu menyelamatkan banyak pengikutnya dan Lin Suan pun berhasil menghindari serangan itu dengan melayang di udara. Di Distrik 6, Qin Sianer tertawa genit. Apa, kamu masih punya mood untuk peduli dengan urusan orang lain? Memanfaatkan kesempatan ini, dia melancarkan serangan jiwa yang sangat mengerikan. Yu Kuan benar-benar terkena. Tidak baik. Yu Kuan merasakan jiwanya bergetar dan memuntahkan setegup darah. Sial, dia memang ceroboh. Qin Sianer tidak lebih lemah darinya, belum lagi serangan jiwanya sangat aneh. Dia benar-benar ikut campur dalam pertempuran lain ketika dia sedang bertarung dengan pihak lain. Itu sungguh tidak bijaksana. Untuk sesaat, dia secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Qin Sianer menggunakan teknik mantra ilahi lagi. Ki dan darah Yu Kuan bergolak, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk meledak dan mati. Tidak. Dia meraung, dan aura kehancuran tak berujung mengembun di tubuhnya. Sekarang dia mundur selangkah demi selangkah, dia sama sekali bukan tandingannya. Karena itu, dia dengan tegas mundur. Dia mundur ke Distrik 7. Nak, pergilah ke neraka. Begitu dia kembali, dia menyerang Lin Suan. Telapak tangan desolate yang mengerikan menutupi langit dan bumi saat menyelimuti Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengecil saat dia merasakan bahaya mematikan. Saudara Suan, berhati-hatilah. Di Distrik 8, Murong King Cheng berteriak ketakutan. Li Hong Siu juga mengutup dalam hati. Pihak lain sebenarnya telah kembali. Itu terlalu mendadak. Lin Suan menggeser posisinya dan menggunakan spesies cap untuk menghindari serangan ini. Dia merasakan ki dan darahnya bergolak. Dia harus mengakui bahwa pihak lain benar-benar terlalu kuat. Sekalipun dia terluka, dia tetap tak tertandingi setelah kembali. Belum lagi dia sekarang ditekan oleh 20 rantai dao besar. 3.980 Para pengikut menghela nafas lega. Mereka ingin mengejek Lin Woody, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Lin Woody hanyalah seorang murid utama yang masih muda. Basis kultivasinya jauh tertinggal di belakang mereka. Namun kini, dia berhasil lepas dari tangan Yukuan. Apakah ini sesuatu yang pantas diejek? Mereka tidak berpikir begitu. Ini menunjukkan betapa kuatnya Lin Woody. Yukuan mendengus dingin. Jika dia meleset, dia akan menyerang lagi. Kali ini, dia pasti akan membunuh Lin Woody. Seekor semut telah memprovokasi dia berkali-kali, bahkan telah membunuh adik laki-lakinya. Dia tidak tahan. Jadi, dia menyerang lagi. Aura kehancuran memenuhi seluruh dunia. Pergilah ke neraka, anak kecil. Lin Xuan merasakan bahaya besar. Dia menggertakkan giginya dan meraung, mengangkat diagram Teiji untuk melawan. Asteris ledakan. Dia terdorong mundur. Lengannya mati rasa. Diagram Teiji tersebar, berubah menjadi hukum matahari dan hukum kematian. Lin Xuan terkejut. Lawannya terlalu kuat. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan biasa. Dan dia tidak dapat menghalanginya. Ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Semut yang tidak berguna akan tetap menjadi semut. Meskipun kamu termasuk dalam tiga besar di antara murid utama, kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dariku. Mata yukuan dipenuhi dengan rasa dingin dan ketakutan yang tak berujung. Roh berkepala sembilan pun merasa ngeri. Memang, ada kesenjangan besar antara mereka dan Pilgrimlis. Jika mereka tidak berhasil menembus alam sein kecil, mereka tidak akan mampu bersaing dengannya. Hebat, anak ini sudah mati. Leng Rufeng mendengus. Kilin berkepala sembilan juga menghela napas lega. Dengan matinya musuh sekuat itu, jalannya seharusnya jauh lebih mulus. Bahkan Lei Zhen, yang berada jauh di wilayah kesembilan, dan orang-orang di net merasa bersemangat. Tidak baik. Murong King Cheng merasa cemas. Dia ingin menyeberangi wilayah itu untuk menyelamatkan Lin Woody. Li Hong Siu menghentikannya. Jangan pergi. Kami akan menunggumu di luar. Di wilayah pertama, naga merah, katak, dan yang lainnya juga bergegas kembali dengan cepat. Masing-masing dari mereka sangat gugup. Namun, pada saat krisis ini, sesosok cantik muncul di wilayah ke-6. Dia mencabik aura kehancuran yang memenuhi langit dan berkata dengan lembut. Kenapa kau kabur di tengah pertempuran? Ini tidak akan berhasil. Aku akan terus bermain denganmu. Suaranya penuh dengan pesona yang tak ada habisnya, membuat darah orang-orang di distrik ke-7 mendidih. Mereka hampir meledak. Bahkan Lin Suan bisa merasakan darahnya mendidih. Tidak bagus, dia cepat-cepat menekannya. Ini adalah serangan jiwa yang sangat kuat. Dia memandangi sosok yang rupawan itu, dan pupil matanya mengecil. Kinsianer adalah seseorang yang berada di peringkat pesiarah. Serangan jiwa wanita ini sangat mengerikan. Ding-ding-dang-dang-dang. Lonceng persatuan yang gembira berdentang dan gelombang suara yang mengerikan menyerbu ke arah mata air terpencil. Berengsek. Yukuan meraung marah. Wanita ini seperti hantu yang menghantui. Dia bertindak terlalu jauh. Pihak lain benar-benar berani menyerang wilayahnya. Sambil meraung, dia menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, aura kehancuran di sekitarnya berfluktuasi terus-menerus. Sosok Lin Suan melintas. Dia ingin pergi. Apakah ke ingin pergi? Para pengikut itu bersiap untuk mengepung dan menyerang, tetapi pada akhirnya, mereka terpental oleh dua pedang Suan. Lin Suan melancarkan pembunuhan berantai dan mulai menjara abis teratai emas Dao Surgawi. Dia bahkan bergerak pada bunga Dao. Aku tidak akan merindukan satupun dari semuanya. Para pengikut itu menderita pukulan lain. Berengsek. Mata air terpencil meraung marah. Anak ini berani menyerang di depannya. Dia terlalu penuh kebencian. Akan tetapi, dia tidak dapat diganggu gugat karena dia ditahan dengan kuat oleh Kin Sianer. Sebelumnya, dia terganggu oleh urusan Lin Suan dan menderita cedera jiwa, jadi dia pergi. Karena itu, dia tidak berani ceroboh sedikitpun. Lin Suan memperoleh empat ratai emas Dao Surgawi lagi. Dia menghancurkan aura kehancuran dan meninggalkan area ketujuh. Dia kembali ke area kedelapan. Itu hebat. Murong King Cheng dan yang lainnya menghela nafas lega dan pergi. Lin Suan kembali ke area kesembilan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Lindungi aku. Aku akan menerobos. Matanya memancarkan cahaya yang nyaring. Percakapan sederhana dengan Sekludet Spring membuatnya tahu bahwa pihak lain memang sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk melawan pihak lain. Oleh karena itu, dia siap untuk menerobos lagi. Setelah tingkat kultifasinya menerobos, dia pasti akan mampu melawan orang-orang ini. Apakah anda akan menerobos sini? Li Hong Siu terkejut. Crimson Dragon dan yang lainnya juga terkejut, tetapi segera, mereka bertanya, Nak, apa yang akan kamu lakukan? Tidak banyak harta di tempat ini, yang ada hanya pembunuhan kejam. Lin Suan berkata, Aku akan menyerap sepenuhnya teratai emas Dao Surgawi ini. Lindungi aku. Murong King Cheng dan yang lainnya menganggup dan mulai menjaga lingkungan sekitar. Tidak ada seorang pun di area ke-9 yang berani memprovokasi mereka. Mereka bisa berurusan dengan orang-orang dari area pertama dan ke-8. Adapun para jenius di daftar pesiarah, mereka sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan Lin Suan. Mereka semua bertarung sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Lin Suan sekarang punya kesempatan seperti itu. Dia duduk bersila, dan dua belas teratai emas Dao Surgawi terus berputar di sekelilingnya. Lin Suan mengulurkan tangan dan mengambil salah satunya dan langsung menyerapnya ke dalam tubuhnya. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Lin Wudi benar-benar akan menyerap teratai emas Dao Surgawi ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Teratai emas Dao Surgawi ini sangat misterius. Mereka menemani mereka dan terus-menerus dapat meredam hukum nomologis mereka. Tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk menyerapnya. Tindakan Lin Suan saat ini benar-benar mengejutkan. Mata semua orang tertuju padanya. Bahkan Murong King Cheng dan yang lainnya sangat gugup, tetapi mereka menduga bahwa Lin Suan pasti punya rencananya sendiri. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Lin Suan memang punya rencana tertentu. Dia tahu bahwa teratai emas Dao Surgawi ini mengandung kekuatan tertinggi, tetapi dia sama sekali tidak yakin. Namun sekarang, selama ada kesempatan, dia tidak akan melewatkannya. Saat teratai emas Dao Surgawi masuk, kekuatan tertinggi meledak dan mengalir ke dalam daging dan meridiannya. Lin Suan merasakan sakit, seolah-olah dirinya sedang dipotong oleh pisau. Dia menahan aura itu dan dengan cepat menyerapnya. Lalu, yang kedua dan ketiga. Lin Suan menelan kedua belas teratai emas Dao Surgawi ke dalam tubuhnya. Tubuhnya diselimuti cahaya yang tak berujung, dan Dao Agung saling terkait. Saudara Suan, aku juga akan memberikan milikku kepadamu. Murong King Cheng memberikan lima teratai emas Surgawi. Dia memberikannya pada Lin Suan. Aku akan memberikannya juga, naga merah, iblis utara, dan yang lainnya juga memberikannya padanya. Katak itu sendiri adalah binatang buas di sini, jadi dia tidak punya apa-apa. Ketika Li Hong Siu melihat ini, dia juga menghela nafas. Dia telah memberikan bagiannya kepada Lin Suan juga. Teratai emas Dao Surgawi di tubuh Lin Suan bersinar terang lagi. Dia tampak seperti hendak naik. Anak itu ingin menerobos. Dia pasti tidak bisa membiarkannya berhasil. Tak jauh dari sana, ada yang meraung. Mereka semua adalah pengikut yukuan. Ada orang-orang dari Great Desolate Mansion dan tokoh-tokoh kuat lainnya. Orang-orang ini membenci Lin Suan sampai ke akar-akarnya. Jadi ketika mereka melihat ini, mereka semua bergegas menghampiri. Sekali lagi, mereka melintasi dua wilayah dan mulai bertarung. Membunuh. Mereka harus ikut campur dengan pihak lain, dan akan lebih baik jika mereka bisa membuatnya mengamuk. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.